Choose the Lizard Evil menurut saya adalah sebuah pembodohan ya, pembodohan politik gitu. Ya bagaimana mungkin kalau kita tahu ada orang yang buruk ataupun setan di depan kita gitu, dan kita memilih setan yang baik gitu, setan yang tidak terlalu jahat, ataupun orang yang tidak terlalu jahat ya, tidak pilih dua-duanya gitu. Itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga orang-orang yang baik bisa muncul gitu. Ya kita nggak mau dengan dua opsi yang ditawarkan kita mau yang lain. Nah ini menurut saya sebuah pembodohan meminta masyarakat pilihlah yang paling sedikit buruknya, pilihlah yang paling tidak jahat. Masyarakat harus menanamkan konsep di pikirannya bahwa kita ingin yang terbaik gitu. Kita ingin orang-orang yang benar-benar bersih, orang-orang yang benar lepas dari segala macam pelanggaran HAM, orang-orang yang punya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi yang clear gitu, dan juga sistem yang benar-benar bisa menampung ide dari masyarakat sipil. Dan ini harus ditanamkan di pikiran masyarakat sipil. Dan memilih dua, diantara dua yang buruk, selain tadi pembodohan menurut saya juga, itu akal-akalan saja ketika mereka orang-orang yang sudah menguasai sistem, terutama sistem politik elektoral, mereka hanya menghadirkan aktor ataupun calon-calon yang sebenarnya itu juga bagian dari mereka gitu. Saya tidak memandang bahwa Jokowi dan Prabowo itu entitas yang berbeda saat ini. Mereka sama-sama saja evilnya gitu. Ketika Prabowo dia declare bahwa dia mengaku bahwa dia juga menculik, ya kan? Dia mengaku dia menculik. Tapi di sisi lain, pemerintah Jokowi minggu lalu baru mengembalikan sembilan dokumen kasus pelanggaran HAM masa lalu. Jaksa Agung baru mengembalikan dokumen kasus pelanggaran HAM masa lalu ke Komnasam. Artinya dia tidak berbuat sama sekali untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dan dia tidak, justru di pemerintahan Jokowi ada banyak kasus pelanggaran HAM yang lain juga, penggusuran paksa, kasus-kasus infrastruktur, kerusakan alam, dan juga banyak kasus pelanggaran hak sipil dan politik, sweeping buku, kemudian banyaknya kasus intoleransi terjadi di pemerintahan Jokowi gitu. Dan pemerintahnya justru diam, Jokowi-nya presidennya justru diam. Dan kita harus juga mengkritisi bahwa hari ini kita dihadapkan dua pil pahit. Siapa yang memilih dua pil pahit ini? Kan mereka juga. Adanya presidensial threshold 20% itu kan dari kubunya Jokowi. Sehingga yang bisa mencalonkan diri jadi presiden, ya realistisnya hanya dua orang saat ini gitu. Kalau ternyata kubu Jokowi tidak memberikan presidensial threshold ataupun tidak mendorong presidensial threshold 20% atau bahkan nggak ada presidensial threshold karena dia pemilu serentak kan, mungkin masyarakat punya banyak pilihan. Tidak hanya pil pahit, tapi ada manis, ada yang lain gitu. Tapi kan ini kan mereka juga yang memberikan pil pahit, terus mereka kemudian memaksakan ke kita untuk meminum pil itu karena mereka bilang pil itu tidak terlalu pahit dibandingkan pil yang satunya lagi. Ini pembodohan yang luar biasa bagi politik di Indonesia, bagi masyarakat. Ya golput kan ada banyak jenisnya gitu kan. Ada yang golput memang orang tidak memilih karena masalah DPT, administrasi, bahkan ada orang yang menjadi golput karena perusahaannya tidak mengizinkan dia untuk memilih misalnya. Tapi kan golput-golput yang muncul sekarang justru golput yang sangat politis, golput yang kritis terhadap setidaknya ada orang yang golput karena tidak puas dengan dua calon yang tersedia. Ya ini sangat-sangat politis dan sangat kritis, tapi ada juga golput yang lebih politis lagi. Ketika menganggap bahwa sistem yang ada, sistem pemilu yang ada sekarang, itu justru dibuat sendiri oleh mereka-mereka saja, oleh para oligark yang bersekongkol, dan mereka tidak sepakat dengan sistem politik yang dibuat oleh para oligark ini. Nah ini kan terlihat misalnya, contoh nyatanya misalnya, bagaimana kesepakatan-kesepakatan ketika akan debat pilpres, debat capres. Oligark yang satu ingin debatnya konsepnya A, disetujui oleh oligark yang lain, calon yang lain kan. Kemudian tidak ada kesepakatan. Kemudian ada ketidaksepakatan mengenai, mereka tidak bersepakat mengenai panelis. Kemudian diubah lagi oleh KPU. Kemudian mereka juga tidak sepakat, ada yang sepakat, ada yang tidak, soal membacakan visi misi capres atau tidak. Siapa yang membacakan visi misi capres? Si calonkah atau tim sesnya? Ini terlihat bahwa KPU sendiri dikontrol oleh calon-calon dari oligark ini. Itu sangat jelas terlihat. Kita belum bicarakan bagaimana konsep yang lain. Bagaimana misalnya ketika mereka merumuskan Undang-Undang 7 2017, tentang pemilihan, tentang pemilihan umum. Bagaimana tawar-menawar antara KPU Jokowi dengan yang lain? Kita tidak tahu, itu di ruang tertutup. Tapi sangat jelas terlihat bagaimana ruang politiknya betul-betul dihambat, sehingga tidak akan pernah muncul aktor ataupun calon yang betul-betul genuine dari masyarakat sipil. Belum lagi kalau ditambah misalnya bagaimana pendirian partai yang sangat sulit di Indonesia. Di Indonesia, kalau dulu di 1998, masyarakat sipil mengajukan konsep, tiga rancangan Undang-Undang Paket Politik, dan kemudian disepakati bahwa membuat partai sangat mudah. Tinggal daftar ke pengadilan. KUM HAM kemudian di, ini kan ke pengadilan. Tapi bayangkan sekarang, dengan dalih efektivitas dan efisiensi, kemudian mengkerucutkan jumlah partai, partai-partai pembuatannya dipersulit. Hak politik orang untuk membuat partai dipersulit. dan informasi dari teman-teman yang aktif di isu pemilu mengatakan bahwa untuk membuat satu partai saja, materainya bisa satu miliar rupiah jumlah uangnya. Karena banyak yang harus ditanda tangan dengan materai. Kalau kita lihat lagi pilkada kemarin Ahok, ketika maju sebagai calon independen, dan mengumpulkan tanda tangan dan KTP, Ahok pun orang yang kita anggap kaya, dan banyak yang, dan ada berapa isu dia disupport oleh pengusaha-pengusaha. Ahok pun mengeluhkan, dia habis uang sekitar 6 miliar hanya untuk materai. Sistem politik yang seperti inilah yang harus dikoreksi dengan golput. Pertama, tentunya orang juga banyak bertanya ketika kita suarakan golput, lantas konsep kalian apa? Kita harus menyegerakan apa-apa yang didiskusikan oleh masyarakat sipil yang memilih golput, itu kemudian dipublish ke publik. Indonesia seperti apa yang kita ingin? Sistem politik seperti apa yang kita ingin? Misalnya, teman-teman kan ingin, kalaupun misalnya ada perwakilan, perwakilan yang recallable lah, yang diperkenankan dalam sistem tersebut. Misalnya, ada anggota DPR yang kita pilih sebagai wakil kita, tapi dia tidak pernah datang rapat. Seharusnya kita bisa recall dia dengan mekanisme tertentu. Entah itu mengumpulkan petisi, ataupun tanda tangan, ataupun pemilihan lagi terkait orang didapilnya. Nah, ini kan tidak pernah. Atau ketika dia menjadi pelaku KDRT, ataupun mukulin sekretarisnya, atau dia ternyata tidak mendukung agenda-agenda masyarakat yang berasal dari dapilnya, atau ketika terjadi pengusuran rumah, kemudian lahan didapilnya, dia tidak membela di DPR. Seharusnya masyarakat itu bisa recall mereka. Yang terjadi kan recall itu justru dari partai dengan PAW. Artinya, perwakilan itu tunduk kepada partai, bukan tunduk kepada voters, ataupun orang-orang didapilnya. Nah, konsep-konsep seperti ini yang harus diutarakan oleh teman-teman. Alternatif politik seperti apa? Bahkan kalau perlu menurut saya, ya masyarakat sipil rumuskan sendiri undang-undang politiknya. Contoh selain tadi perwakilan yang recallable, seharusnya kita bisa mendorong undang-undang versi masyarakat sipil, sehingga ketika undang-undang itu didorong oleh sekian ribu petisi, sekian puluh ribu petisi, itu sudah bisa disahkan di parlemen. Itu terjadi di Swiss misalnya. Nah, bayangan-bayangan seperti ini yang harus dimunculkan oleh masyarakat sipil. Kita ingin representasi terbatas, yang recallable, kita ingin undang-undang yang betul-betul pro-masyarakat sipil, pro-hak asasi manusia dan demokrasi, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa, ingin sebenarnya menyatakan, lupakan pemilu 2019, gitu. Tapi, ini momen yang, momen emas untuk kemudian memberikan imajinasi kepada kita semua, dan menyepakati bahwa, ada alternatif lain selain demokrasi yang rusak seperti ini. Kita harus memberikan tawarannya. Masih ada waktu sampai April, mari kita bikin konsep bersama, dan bukan tidak mungkin, kita membuat semacam elektoral sendiri, dalam artian, bukan dalam memilih, tapi mengajukan gagasan seluruh Indonesia, masyarakat yang ingin mengajukan gagasannya, terkait Indonesia seperti apa. Jadi, tidak menitipkan aspirasinya melalui kotak suara, tapi kemudian, menyampaikan aspirasinya secara langsung, dan dikemas bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.